Hai guys apa kabar nih so hari ini aku akan make up sebelumnya aku udah pakai lembab dari Hatomogi terus ini aku pakai serum dari Scarlett yang brightening terus jadi aplikasikan di muka digosok-gosok aja terus enggak lupa juga aku pakai eye cream karena menurutku ngaruh banget sih buat ngelembabin nanti ini aku pakai krim dari nature lalu aku pakai moisturizer dari pixi Aqua nggak bisa bisa kalian lihat ya ya pokoknya digosok-gosok gitu aja lah mau ya kalau makeup amatiran gini nih nah strip kipas-kipas dan enggak lupa untuk pose ya oke dan bersin dulu mohon maaf ya terus dikipas-kipas lagi lalu aku pakai Cushion dari pixi ya kayaknya sejuta umat udah ngerti banget di sini udah terbaik banget ini aku pakai shade yang 102 kalau nggak salah ya dulu aku pakai 101 tapi karena aku tinggal di Bali jadi udah lumayan agak menggelap mukaku warna kulitnya maksudnya tapi masih oke fine gitu dan ini langsung kelihatan banget kan kalau dosa-dosa di muka langsung tertutup dan ini aku cara aplikasikan ini aku tep-tap ya karena aku ada bekas-bekas jerawat jadi kayaknya jauh lebih meng-cover kalau aku tep-tap dibanding aku geser-geser gitu sponsnya nah ini udah pose oke baik lalu aku pakai bedak nah ini aku pakai bedak tabur dari ponce yang warna pink nah itu aku aplikasiin pakai kuas aja soalnya kayaknya lebih gampang aja aplikasiinnya gitu nah ini pokoknya begitu deh oke abis itu aku menghilang nah sorry kembali lagi nah ini aku terus kayak ngobrol aja terus udah enggak nah ini aku lagi menceritakan kejadian yang tidak enak pada diriku nah kebetulan di daerah situ tuh saya bisa lihat kan itu dindingnya kan kayak pendek banget gitu dan itu langsung kamar mandi dan gak ada tirai sama sekali untuk meng-cover kayak tempat showernya jadi aku nggak ngerti gitu konsepnya kamar mandi ini aku harus bugil atau enggak gitu jadi aku ya teranjang bulat aja nggak pakai underwear gitu-gitu mandinya terus nggak nggak tahu gimana ceritanya aku kayak tengok kanan kiri-kiri pas waktu mandi eh kayak ada kamera gitu langsung shock dong nah itu inti ceritanya kayak gitu dan akhirnya aku bilang ke orang hotel kalau aku menemukan sebuah kejadian itu gitu jadi aku langsung pengen lihat CCTV intinya gitu lah pokoknya nah sekarang aku mau lanjut ya pokoknya dia masih cerita ya oke skip aja jadi ini aku sekarang mau pakai blush on dari Madame G lagi ya dia warnanya orange-orange gitu dan kalau untuk yang kulitnya putih sih bagus sih pakai orange orang cuman kalau udah agak mulai sawah-sawah matang kayaknya pakai yang pink gitu lebih cantik ya gitu ya sekarang aku pakai pakai eyeshadow nah ini eyeshadow nya aku pakai yang natural-natural aja karena kan kita enggak tahu ya mau kemana ini ya kan pokoknya ya mau enjoy life aja ngerti pokoknya dipakein di seluruh kelompak mata gitu abis itu eh di jepit bulu matanya nah ini jangan tanya bulu matanya merek up jepitan bulu matanya merek apa karena aku honestly aja lupa dan kayaknya ini gak ada mereknya juga nih aku beli waktu itu waktu masih sekolah di Taiwan ya ini kayaknya harganya kalau dirupiahin 75.000 sampai 100 ribuan lah kayak mahal-mahal banget biasa aja gitu lanjut ini aku pakai eyeliner yang dari Maybelline sharp gitu ya yang tajam itu nah kenapa aku pakai itu karena menurutku waterproof aja sih dan cocok di aku juga nggak yang melebar gimana-gimana gitu nah aku pakai in eyeliner itu emang aku sukanya yang tipis-tipis dan nggak sampai ujung itu jadi deh dari ujung ke tengah mata aja gitu habis itu aku harus pakai kayak wings gitu karena menurutku kalau pakai wings itu mataku jadi kelihatan jauh lebih bagus aja sih gitu nah pakainya itu berusaha untuk kayak sekonsentrasi mungkin supaya dia tidak miring kanan kiri dan ga usah sedih gitu nggak bisa presisi juga karena mereka kan beda gitu ya bukan sama gitu bukan kembarlah kembar aja ada yang nggak identik Oke next abis itu kita pakai apa nih pakai kita pakai maskara Shaina Oke kita lanjut pakai maskaran pas lagi pakai maskara tiba-tiba adik gua manggil gua dan oke fine kita sapa dulu yang aku pakai maskara dari Maybelline lagi gitu kenapa pakai ini karena ya itu aja yang ada nggak juga maksudnya karena ini emang bulu mataku udah panjang sih jadi kayak pengen jauh lebih tebel aja kalau pakai Maybelline itu pokoknya pas pakai di bagian atas jangan lupa juga dipakein di bagian bawah bulu mata Oke next kita akan menuju ke apa nih Oh ini kita akan memancung-mancungkan nah jadi ini aku mau pakai buat kontur hidung aku ya pakai warna yang ada di eyeshadow dan ini ya muncul adikku Iya halo 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 ini adikku guys Oke aku kenapa pakai gitu ya biar gampang aja jadi aku bawa satu palet aja langsung bisa di mata di muka gitu-gitu lah pokoknya dan warnanya juga nggak nggak bold bold banget jadi masih cocok untuk shading-shading seperti itu Oke dan aku menghilang Oke aku balik lagi Oke guys Nah abis itu kita mau ngapain ya mikir-mikir oke oke dan diselesa kita lupa kalau kita harus pakai yang namanya highlighter nah ini aku pakai highlighter juga di bagian matanya biar ada agak shimmer-shimmer gitu ya ini aku pakai dari ALT Pro Oke 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 sini ada dia kenapa ya oke baiklah next nah aku nyatok simple aja sih jadi ini aku cuman bagi dua rambutnya dan ini aku pakai catokan dari Pilip nah ini awet banget sama aku udah kayak 6 tahun kayaknya aku pakai ini dari jaman kuliah di tiga udah pakai ini nih awet banget sih makanya tuh kayak manasinnya juga cuma sebentar doang nah itu aku proses pencatokannya cuman kayak di masuk-masukin aja rambutnya ke dalam supaya biar lebih rapih aja sih dan ga yang terlalu heboh gitu terus aku bagi aku ambil rambutnya banget aku bagi dua lagi sebenarnya rambutku tuh kayak agak-agak kering gitu loh guys mungkin karena dulu sering di cat gitu kan sering di coloring gitu jadi makanya sebelum proses pencatokan kalian tuh jangan lupa pakai minyak rambut nah ini aku pakai diantara dua produk ini sih tapi ya pakai apa aja juga bisa sih kalian tergantung cocok-cocokan rambut nah ini aku pakai lipstick dulu sebentar karena kayaknya pucat banget gitu loh nah abis itu lanjut lanjut ke apa namanya ke proses pencatokan ya pokoknya begitu aja lah ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam gitu guys nah biasanya tuh aku juga catok di bagian akar-akarnya gitu loh nah ini paling penting banget sih di poni-poni itu kan aku biasa juga kadang-kadang nyatoknya tuh ke belakang gitu guys biar agak bervolume gitu poninya nah tarik ke belakang kayak gitu ya dia cerita nggak ngerti sih dia cerita mulu ya aduh parah banget sih Nadia oke abaikan saja pokoknya ya intinya begitu ya guys ya oke guys nah udah hampir mau selesai ini guys ya sebentar lagi iya 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 oke fine finally sudah selesai oke looking kurang lebih seperti ini ya simple aja ya simple tapi pasten gitu ya karena ini kejadiannya masa lampau ya guys ya nah pokoknya kayak begitu nah ini ngobrol dulu bentar oke kurang lebih seperti itu ya natural aja guys apa adanya aja oke guys terima kasih sudah menonton jadi jangan lupa untuk like subscribe dan turn on the notification bell nya loncengnya jangan lupa oke bye 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 bye